Selamat datang kembali di kanal kami Beli G Akademi, sebuah kanal yang tetap terus membahas seputar pemrograman terapan dan aplikasinya pada bidang-bidang matematika dan lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menyajikan sejumlah video yang akan mengimplementasikan projek SQLite Database dan Data Science. Jadi pada sejumlah video kali ini dan berikutnya, puluhan berikutnya kita akan merealisasikan bagaimana membuat sebuah database SQLite dan menciptakan kelas-kelas tabel-tabel di dalamnya. Ini ada 3, 6, 8, 11, 15 tabel. Dalamnya mulai dari kategori, aktor, film aktor. Ini bisa kita namakan movie rental atau video rental nanti projeknya. Di sini mulai dari tabel aktor, film aktor, film kategori, film kategori, language sampai country, city, address, dan store. Ada staff juga, payment, customer, rental, dan inventory. Nanti setelah kita ciptakan database-nya dan tabel-tabel di dalamnya, Anda akan menciptakan programnya Python untuk mengisi, mengisi, mengupdate data ke dalam tabel tersebut, database tersebut, dan menggunakan data science nanti untuk mengolah, misalnya untuk menentukan film kategori mana yang paling laris, film apa saja yang paling laris, terus penjualan nanti tahun berapa yang paling laris, konsumen yang paling loyal siapa. Nah, nanti kita gunakan data science untuk mengolah data yang terkandung di dalam database tersebut. Jadi, pertama kita akan menciptakan database dan tabel, tabel aktor dulu misalnya, menggunakan script python, langsung dari script python. Tahap awal pertama adalah Anda menciptakan sebuah folder, folder baru. misalnya di sini di drive A, Anda ciptakan data folder dengan nama SQLite dengan underscore DB ya, underscore DB, SQLite underscore DB, biarkan kosong. Nah, di sini akan kita tempatkan database filenya ya nanti. Selanjutnya, Anda mulai buka, buka spider IDE ya, spider untuk python, dan ciptakan apa namanya, file baru, ya misalnya dengan nama create database tables ya. Selanjutnya, Anda melakukan statement import di sini, import, ya, import SQLite3, jika Anda belum menginstallnya, Anda perlu menginstallnya menggunakan statement pip install ya, dari anak kunda prom, misalnya dengan perintah pip install install psqlite3 ya. Nah, begini misalnya. Oke, setelah Anda install ya, terus Anda, ini tadi tuliskan import SQLite3, selanjutnya Anda perlu mengimport, mengimport juga ya, from SQLite3, Anda import error-nya ya, kelas error-nya, untuk nanti penjebakan error ketika koneksi ke database atau query itu, apa namanya, ada kesalahan, ya, jadi Anda bisa mendapatkan informasi dari kelas ini, kelas kesalahan apa yang ditemukan, gitu, selanjutnya Anda menciptakan sebuah metode baru, dengan nama misalnya connect database, ya, connect database dengan masukannya nanti di Bipfile ya, nah, database file kita, terus ditulis di sini titik 2 ya, akhir dari definisi nama metode, selanjutnya, kita ciptakan objek koneksi itu non-dulu, selanjutnya Anda buat statement try catch ya, try accept, ya, selanjutnya jika con itu panggil dari modul SQLite 3, selanjutnya, masukkan perintah atau metode connect terhadap Bipfile ya, selanjutnya, hasilkan return dari objek connection tadi itu, ya, selanjutnya, exceptnya jika terjadi error, itu SR ya, SE misalnya, terus apa keterangan error tadi itu, nah, ini dia, nah, ini adalah metode untuk melakukan koneksi terhadap database SQLite ya, di sini menggunakan perintah atau metode connect terhadap database file-nya, selanjutnya, Anda menciptakan metode baru juga, misalnya untuk mengeksekusi SQL-nya ya, query-nya, itu berarti nanti masukannya adalah objek koneksi dan string-nya nanti, SQL, table, screen untuk menciptakan table-nya, titik 2, akhir definisi metode, selanjutnya, Anda membuat statement try juga, terus, di sini, Anda setelah dalam statement try itu, Anda memanggil metode kursor ya, dari, dari objek con tadi, connection, selanjutnya, setelah itu, C ini, dipakai untuk mengeksekusi, ya, pakai perintah execute, execute, tadi, ini, SQL table, selanjutnya, sama, exceptnya itu, jika terjadi error, ya, kita tahu, kita sini, ini ada dua metode, print e, nah, jadi, jika eksekusi terhadap, query nanti gagal, nanti akan ditampilkan, nanti akan ditampilkan, nanti akan ditampilkan, alasan kegagalan tersebut, ya, jadi ada dua, metode, ya, connect database, dan, execute SQL, oke, selanjutnya, disini, ya, kita perhatikan, coba, dalam, ERD nya, ya, coba, disini, tabel actor itu, nanti akan dipakai, ya, public key nya itu, actor ID, nah, kita lihat dulu ini, actor ID, itu is, tabel actor itu isinya, actor ID, public key, dan first name, dan last name, nanti akan dijadikan, public key juga, dalam tabel public, film actor, ya, foreign key, oke, foreign key, dan ini, film actor nanti, akan mereferensi, juga, tabel film, ya, jadi, disini kita akan mencoba, untuk, menciptakan, tabel actor, ya, dari script Python, oke, kita, balik lagi ke, spider, coba, ciptakan, metode baru, untuk, create, actor, tabel namanya, oke, 1, detik 2, selanjutnya, kita beri nama, kita beri nama, actor table, ya, actor table, kita kasih, 3, string, ya, untuk menandakan, dia, string, untuk semua baris, sejumlah baris, yang diapit, ya, nah, ini, selanjutnya, perintah, query untuk, penciptaan, tabel actor, kita, ciptakan disini, create, tabel, if, not, exist, nama tabelnya, ya, nama tabelnya, kita berikan, actor, selanjutnya, dalam kurung, ya, di dalam, actor itu, ada nama kolom, apa saja, tadi, actor ID, first name, dan last name, actor ID, tipe datanya apa, numerik, ya, tipe data dari, ini, apa namanya, tipe data dari kolom, actor ID, numerik, dan kita, berikan dia, not null, ya, agar, setiap actor ID, itu tidak boleh kosong, selanjutnya, koma, ya, koma, dari sini juga bisa kita enter, sini, koma, selanjutnya, actor ID numerik, ya, selanjutnya, first name, ya, tadi, first name, first name, kita berikan, kita berikan, tipe data, part char, misalnya, 50, 50 karakter, setelah itu, last name, part char juga, 50, dan sini, kita kasih, ya, tidak boleh, 0, ya, tidak boleh kosong, nah, ini juga, selanjutnya, kita tetapkan, kita lihat lagi, actor ID sebagai public key, oke, kita ciptakan, kasih perintah primary key, terus dalam kurung, actor ID, kita kasih penanda akhir dari, apa namanya, query-nya, ini ya, create table, if not exist, nama table actor, terus kolomnya satu, actor ID numerik, not 0, tidak boleh kosong, first name, part char, 50 karakter, not 0, selanjutnya, last name, part char, 50, ya, banyak, terus not 0, selanjutnya, kita ciptakan primary key, actor ID, ya, nah, ini nama query-nya nanti, string query-nya adalah actor table, terus di samping, setelah kita ciptakan ketiga kolom, pada tabel actor, ya, tabel actor, kita ciptakan juga, indeks-nya agar nanti, untuk pencarian agar lebih cepat, ya, Anda ciptakan misalnya, actor index, ya, nama string-nya, ciptakan lagi, 3, nah, ini satu pasang, lateral, 3 buah lateral, string lateral, terus, Anda ciptakan, index, ya, create, index, dengan nama, misalnya, IDX underscore actor, apa yang Anda indekskan nanti pencarian di dalam mesin, eh, di dalam SQLite, agar cepat itu pencariannya berdasarkan, misalnya, berdasarkan last name, ya, name, terus, on, on apa, on, kolom dari tabel aktor, last name, itu ya, terus lanjutkan dengan tutup dengan titik koma, misalnya, nah, ini, create, index, ya, create index, IDX actor last name, on, actor ini ada error, create, scan neutral, coba, ini karena 1, 2, 3, ya, harus 3, 3, ini 4, ya, ya, ini apa, warningnya, local variable, actor variable is a time, but never used, oke, nanti akan digunakan, ini juga, ya, setelah, index, ya, untuk pencarian cepat nanti, kita, kita, kita buat juga nanti bagaimana untuk men-trigger dari actor table ini, ya, jadi kita tambahkan misalnya, dari di sini, kita tambahkan nanti, tambahkan kolom, ya, dari apa ini, dari tabel actor ini, bukan hanya actor ID, first name, dan last name, tapi kita tambahkan nanti supaya, keterangannya lebih lengkap, kapan di update, maka kita tambahkan kolom baru, ya, misalnya last update di sini, di tabel actor itu, last update, ya, dengan tipe data, timestamp nanti, timestamp, dan tidak boleh nol, oh maha ini, nah, Anda tambahkan kolom last update, timestamp not nol, selanjutnya, setelah ini Anda tambahkan, ketika last update ini, eh, ditambahkan, eh, apa namanya, penyisipan baru, atau pengupdatan terhadap baris, suatu baris dalam tabel actor ini, nah, Anda perlu men-trigger, ya, melakukan trigger, untuk mengupdate last update ini, jadi pada saat di, di, apa, ditambahkan, atau di update, timestamp itu akan ter-update dengan sendirinya, maka kita gunakan, apa namanya, perintah trigger, ya, di, di sini, misalnya, actor, trigger, underscore, misalnya, akibat dari penyisipan, akibat dari penyisipan, Anda buat perintah, create trigger, create trigger, terus beri nama, trigger-nya apa, girl, ya, ini, get di baris saja, terlalu ini, aktor namanya apa, trigger, misalnya, trigger, insert, misalnya, atau, AI, ya, misalnya, ya, untuk aktor insert, selanjutnya, setelah itu, tambahkan perintah, after insert, on class, tabel, aktor, ya, nah, setelah itu, create trigger, namanya, ya, setelah penyisipan, on actor, on table actor, lakukan, berikan perintah, bikin, ya, bikin, apa yang perlu di update, misalnya, ya, selanjutnya, update, aktor, tabelnya, terus set, last, update, teman-teman, tentukan nilainya, date, time, now, ya, kan, untuk memberikan, nilai, date time, saat itu, penyisipan dilakukan, ya, terus, di mana, di mana, ini, row id, di mana baris baru tersebut dilakukan, penyisipan, where, row id, update after, ini, now, row id, ya, benar ya, row id, jadi, ketika penyisipan dilakukan, dilakukan pengupditan, ya, pemberian nilai pada, kolom last update, ya, berupa, waktu tanggal saat itu, ya, pada tempat, penyisipannya di mana, row id, selanjutnya, kita beri perintah n, terus tutup, ya, gitu ya, create trigger after id, after insert on actor, oke, kita buat lagi, trigger, untuk, update, ya, oke, trigger juga, terus, namanya, berikan namanya, namanya, actor, trigger, misalnya, update, ya, after update, after, update, jadi ya, after update, on, actor, ya, pada tabel actor, selanjutnya, kita mulai, step yang begin, update lagi, update actor, terus set, intanya, set, last, update, sama, did now, did time, now, sama, update, update, ini yaitu di, row id, di, statement, end, terus, akhir, Oke, saya kira ini ya, aktor, ya tadi sudah ada connect database, metodenya, disini create aktor tablenya, terus disini aktor trigger update dan trigger insert create trigger, ya, create trigger, beri nama triggernya, setelah itu setelah penyisipan dilakukan pada aktor ya. Di mana kolom last update nanti akan diberi langsung, apa namanya, nilai now, berikut juga dengan update, ya, create trigger, oke, create trigger update, oke, ini query-nya ada tiga ya, aktor table, aktor index, empat ya, aktor trigger insert dan aktor trigger update, oke, ada empat di dalam metode ini. Terus selanjutnya kita berikan statement return ya, return, nah, supaya dihasilkan ini. aktor tabel, kita jadikan return, ini juga, dan ini. kasih tanda ini ya, supaya sambung, nama baris, nah, ini ada empat, eh, lima, satu aktor table, aktor index, aktor trigger insert, dan aktor trigger update. jadikan nilai balis dari metode ini, ya, selanjutnya. selanjutnya, dalam script itu, ciptakan metode main, ya, terus tetapkan di mana, nama filenya, database, file database-nya, ya, ini raw string untuk path, ya, untuk path tadi nama, dia di drive-e, terus, nama foldernya adalah, apa tadi, SQLite-db, ya, SQLite-db, ya, terus kita beri nama, mesernya, nama database filenya adalah, movie rental, ya, nama database filenya, ya, rental. Oke, setelah anda tentukan nama database berikut dengan path-nya, anda panggil di sini, oh, database koneksinya, yang telah anda buat tadi, ini, masukannya db file, ya, keluarannya adalah, con itu, ya, nih, return con, ya, berarti di sini, kita beri nama objek connection-nya, terus connect database, masukannya db file. oke, ini, ya, selanjutnya, kita menciptakan tabel, oke, menciptakan tabel, tadi db file untuk aktor, ya, masih, ya, kita mulai, ini, terus, di sini, jika objek koneksinya tidak nol, ya, tidak none, maka, maka, misalnya di sini, kasih keterangan, create SQL strings for actor table, di sini, ya, terus di sini dipanggil, tadi perintah create actor table, tadi itu, ya, ini, kita panggil, ini, nama perintah tadi itu, oke, ya, nilai baliknya tadi apa, ini, ya, actor table, actor index, ya, ini, undefined name actor table, ini, undefined name actor table, ya, ini undefined actor table, jadi, ini undefined name actor table, Ini nilai baliknya 1, 2, 3, 4, ya. 1, 2, balik lagi kita lihat, ya. 1, 2, 3, 4, ya, nilai baliknya. 1, 2, 3, ya, 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 ya. Oke, kita tutup sini, sambung, ya. Atur di sini, juga boleh. Ini keluarannya, actor table, ya, string SQL-nya, actor table, actor index, actor trigger insert, actor trigger update, ya. Ya, lalu panggil metode create actor table tadi yang telah kita ciptakan. Ya, setelah itu, Anda tulis, ya, misalnya keterangannya. Create actor table. Nah, di sini Anda tinggal panggil metode execute tadi yang telah kita ciptakan untuk mengeksekusi string SQL, ya. Nah, di sini, terus masukannya ada dua, object connection dan SQL table. Maka, kita masukkan di sini con. Hanya pertama, kita ciptakan tabelnya dulu, ya. Nah, ini actor table. Setelah itu, ada yang lain, index-nya juga. Index. Ya, actor index. Trigger insert. Trigger update. Oke, ya, setelah itu kita kasih else-nya jika ada error, print. Connect or creating tabel. Terima kasih. is not successful oke lanjutnya disini kasih keterangan jika sudah ini ya print misalnya fully created misalnya perintahnya jika sudah berhasil diciptakan nah dev main sudah oke baru kita buat statement akhir if ini yang default ya setelah itu kita panggil main disini oke nah cukup simpan ya sekarang klik skill 3 sudah diimpor error konek database sudah ciptakan ya panggil metode konek setelah eksekusi disini memanggil metode execute ya setelah itu dari metode dari metode execute me apa objek connection nya selanjutnya ciptakan string sql sql string untuk aktor table ya di sana ada cetakan table indexnya triggernya oke udah setelah itu minnya panggil apa namanya nama nama database nya ya kasih DB biar kelihatan dia apa namanya nama database ya saya create database connection connection memanggil connect database ya selanjutnya nah diciptakan nih stringnya dan create actor table oke setelah itu kita running coba ya running ada sintaks error yang near-end di sini near-end sintaks error coba kita cari oke near-end near-end tadi di mana diperbaiki ya setelah saya cari-cari ternyata dia perlu statement penanda akhirnya titik koma dari perintahware ya closeware ini ya setelah itu anda running program ya nah sebelumnya anda hapus dulu database yang sudah tercipta ya setelah itu anda running ya kan keterangan tabel are successfully created ya coba anda tengok di folder tadi yang diciptakan nama movie rental sesuai dengan yang telah kita beri nama tadi movie rental oke selanjutnya untuk melihat dari erd nya anda bisa menggunakan versi trial nya juga bisa ya dari navigate premium ya sini hapus dulu setelah itu connection pilih connection terus pilih file nya movie rental test connection oke baru disini ada movie rental ya mainnya disini ada daftar tabelnya ya masih aktor saja ya dengan nama kolom ada empat nama kolom ada empat dari id first name last name oke varchar numeric varchar varchar 50 ya tak begitu saja ya dan timestamp anda lihat indeksnya disini ya last name terus namanya ini terus triggernya ada ini author trigger law dan AI ada dua ya triggernya sesuai dengan script yang kita ciptakan oke untuk video kali ini kita telah berhasil menciptakan database dengan nama movie rental dan menciptakan salah satu tabel namanya actor dengan empat ya tadi kita nambahkan actor ID, first name, last name dan last update 4 kolom dan dilakukan bukan pada terminal apa ya terminal SQL tetapi pada menggunakan script python langsung sehingga ketika Anda ingin menambahkan misalnya trigger atau menambahkan kolom baru Anda bisa melakukannya pada script python langsung ya nah inilah struktur programnya ketika Anda menciptakan tabel database SQLite dan tabelnya pada script python secara langsung oke selamat belajar video kali ini kita akhiri dulu selanjutnya kita akan menciptakan menciptakan tabel-tabel lainnya untuk merealisasikan ERD ini sebelum nanti kita ciptakan GUI python GUI nya dan aplikasi data science nya oke selamat belajar menimba ilmu dan keahlian sehingga Anda bisa berguna bagi orang lain oke terima kasih salam sehat dan horas terima kasih selamat menikmati